music 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 bahwa kegiatan malam ini adalah dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional. Hari Wayang Nasional ditetapkan oleh Presiden Jokowi dengan keputusan Presiden nomor 30 tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018, dan ditetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Mengapa Hari Wayang Nasional ditetapkan oleh Presiden? Karena ini memang sudah lama diimpikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pedalangan, karena pertimbangannya bahwa, satu, wayang merupakan salah satu budaya yang bisa membentuk keperibadian bangsa Indonesia, menunjukkan karakter pribadi bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa wayang ini sudah diakui oleh UNESCO, yaitu badan bagian dari PPP, yang mengelola membidangi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, yang menyatakan bahwa PPP mengakui wayang sebagai bagian budaya Indonesia yang perlu disarikan sebagai wadah mengembangkan kebudayaan Indonesia. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Dikalbar. Tentunya ini sesuai dengan tukoksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan salah satunya adalah ada bidang kebudayaan di situ, yaitu salah satu tukoksinya untuk melestarikan budaya. Dan kita ketahui bersama bahwa wayang kulit ini kan telah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional oleh Presiden Joko Widodo, sehingga kami mewakili pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyambut baik ya dengan adanya pakelaran ini, dimanapun kita berada, ya budaya itu harus kita lestarikan, terutama bagi masyarakat Jawa ini sangat baik sekali dapat melestarikan budaya ini. Dan harapan kita ke depan pakelaran seperti ini terus bisa digelar, dan ke depan ya mudah-mudahan kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut bersama-sama ya dalam melestarikan budaya ini. Mungkin kalau untuk masuk di kurikulum mungkin belum ya, tapi mungkin dalam sisipan-sisipan, taban pelajaran ya, mungkin itu sudah ada mengenai budaya-budaya yang ada di Nusantara tentunya, tidak spesifikasi wayang. Nama lengkap Suga Ngariadi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. 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 Terima kasih.